Melayani masyarakat menjadi bagian tak terpisahkan dari para calon anggota legislatif yang akan mengabdi untuk rakyat. Salah satu cara pelayanan adalah dengan melakukan fogging dari desa ke desa. Beginilah gaya Riki Kurnia Margono, seorang kader muda Partai Perindu yang tidak pernah kenal lelah mengunjungi masyarakat hingga ke pelosok daerah. Mengendarai Vespa, Ketua LBH Perindu ini bergerak dari satu desa ke desa lainnya di Cirebon, Jawa Barat. Singgah di desa kebarapan kecamatan Flumbon, Kabupaten Cirebon, Riki Margono pun menyapa dan bersilaterahmi dengan warga sekaligus memenuhi permintaan warga untuk dilakukan pengasapan. Empat RT di desa ini pun dilakukan pengasapan atau fogging gratis untuk menekan mewabahnya penyakit demam berdarah. Sekarang di RT saya baru kali ini dari Partai Perindu datang saya merasa berterima kasih gitu ya untuk memperletas nyamuk-nyamuk karena sekarang di desa saya kan kadang-kadang ada DPD gitu. Jadi sudah beberapa banyak dari tadi saya turun itu ada beberapa korban yang sudah menjadi korban DPD jadi memang ini saat yang tepat untuk kita lakukan fogging supaya masyarakat ke depannya tidak terjangkit lagi demam berdarah. Selain desa kebarapan, fogging juga dilakukan di desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Riki Margono langsung turun melakukan pengasapan dengan menyusuri rumah saluran air termasuk tanah kosong di sekitar perumahan warga. Agar tidak ada lagi warga yang terjangkit penyakit demam berdarah di desa ini. Tim Liputan AI News melaporkan.